Tanya jawab seputar syariat Islam Rasulullah s.a.w beliau telah bersabda Beliau alaih s.a.w bersabda ketika ditanya oleh seseorang yang ditimpa oleh penyakit was-was Selalu ditimpa oleh keraguan di dalam ibadah Maka Rasulullah s.a.w beliau bersabda Janganlah engkau tinggalkan sholatmu sampai benar-benar engkau mendapatkan Adanya aroma yang tidak menyedapkan Atau kamu mendengarkan adanya suara Artinya sesuatu yang benar-benar meyakinkan Tetapi kalau seandainya baru sekedar keraguan Maka ini tidak membatalkan sholat Rasulullah s.a.w beliau bersabda Jangan engkau tinggalkan sholatmu Hatta tajidarihan Hatta tasmasautan aw tajidarihan Sehingga engkau mendengarkan adanya suara Atau mendengarkan atau mendapatkan adanya bau Kalau seandainya itu tidak terjadi Maka kemudian lanjutkan sholat kita Walaupun tentu adalah itu tidak mesti terjadi Yang penting adalah yakin Karena pada umumnya untuk memastikan keluarnya angin Itu adanya suara atau bau gitu kan Tapi terkadang sebagian orang dia Ya kan betul-betul kentut Tapi tidak ada suaranya Tidak ada juga baunya Ya tapi sebagian orang masya Allah Ya tidak ada suaranya Tapi ya baunya memabukan Ya ada salah seorang yang bahkan bertanya kepada Saya sedang ini katanya Saya tidak ada suara tidak ada juga bau Tapi kemudian setelah saya masukkan tangan saya Ke celananya tiba-tiba Di ini saya mendapatkan sesuatu yang basah Katanya gitu kan Saat itu berarti katanya anda sudah Buang air di celana gitu kan Itu bukan hanya batal Harus segera ke kamar mandi Ya ala kulihal Yang penting adalah meyakinkan Jika lo kemudian keluarnya air seni Juga demikian Kalau hanya sekedar Dia was-wasah Maka itu diabaikan Tetapi kalau seandainya Betul-betul kita merasakan Dan yakin itu keluar Ya bahkan misalnya begitu selesai sholat Baru kita pastikan keluar Ternyata betul-betul keluar Maka diulangi sholatnya Ya karena Berarti Dia telah buang air kecil Di saat Dia Apa namanya Melaksanakan sholat Puldapi TV TV-nya Umat Islam Jthers sejom Jaya moim Terima kasih.